ternyata ayam dimasak ini tuh enaknya nggak ketahan banget jadi ini tuh aku namain ayam bumbu seblak daging ayamnya itu super juicy banget bumbunya medok makannya tuh diremas-remas aja pake nasi kayak gini serius aku lupa ini aku udah nama nasi yang keberapa kali ya nah ini ayamnya kita potong-potong jangan terlalu kecil banget ya jadi sebelum dipotong ayamnya tuh udah dicuci bersih dulu tadi ya tambahin saus tiram lada bubuk kaldu bubuk ini diremas-remas aja kayak gini kalau udah ini kita cuekin dulu sekitar 30 menit aja deh kalau udah sekitar 30 menit ini udah aku panaskan sedikit minyak aja langsung kita goreng gorengnya apinya kecil aja jangan terlalu gede-gede aduk-aduk terus biar nggak kegosongan karena kita gorengnya tuh sebentar aja jangan sampai ayamnya jadi garing langsung aja aku mau blender nih ada cabai merah keriting cabai rawit hijau bawang merah dan bawang putih kencur wajib banget sih ini aku blendernya tuh pake air kali ini aku menggunakan blender dari IDLF IL220A blender listrik set chopper sudah multifungsi terdapat 3 kapasitas bowl yang ukurannya berbeda-beda loh yang pasti daya listriknya juga low kalau udah ini bumbunya langsung aja kita tumis buat aromatiknya disini aku tambahin daun jeruk untuk seasoningnya aku pakai gula garam penyedap ya disesuaikan aja habis itu baru deh kita cemplungin nih si ayam yang tadi udah kita goreng sumpah deh ini tuh aroma seblaknya udah sampai ke rumah tetangga jangan sampai dikiranya nanti aku open PO seblak nah kalau teksturnya tuh udah menyerap banget kayak gini nih udah agak kering tuh mantep banget ya ini nggak lama langsung aku matikan kompornya dasar aku ya pas baru matang ini aku udah nyendok nasi nasinya juga masih anget nih baru matang aku tambahin timun tahu goreng udah langsung aja di aur diatas nasi nih si ayam seblak